Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan dalam 24 jam ke depan, siklon tropis Surigae diperkirakan mengalami kenaikan intensitas pada Sabtu 17 April 2021. Menurut BNPB, pergerakan dalam fenomena siklon tropis ini berpotensi menimbulkan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. BNPB memberingatkan sembilan provinsi agar waspada. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Dr. Raditya Jati dalam siaran persnya mengatakan siklon tropis Surigae yang saat ini sedang terjadi di perairan samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat terus bergerak mengarah ke barat laut. Berdasarkan analisa yang dikeluarkan BMKG, siklon tropis Surigae cenderung bergerak menjauhi wilayah Indonesia namun akan memberikan dampak tidak langsung bagi sejumlah provinsi di tanah air. Dikutip dari Tribunews.com, menurut prediksi BMKG, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan samudera Pasifik hingga hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dibergerakan, siklon akan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara atau pada 11,7 lintang utara dan 129,7 bujur timur atau sekitar 1.040 km sebelah utara timur Laut Tahuna. BMKG memperkirakan siklon tropis ini akan bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 km per jam dengan kekuatan 95 knot atau 185 km per jam dengan tekanan 935 hektopaskal. Akibat adanya pergerakan dan fenomena siklon tropis tersebut berdampak potensi hujan lembar disertai kilat atau petir serta angin kencang di sembilan wilayah. Kesembilan wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara gelombang air laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung, Likupang, Laut Maluku, perairan Selatan Sulawesi Utara Laut Halmahera, dan perairan Biak hingga Jayapura. Adapun gelombang air laut dengan ketinggian rata-rata 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan perairan Utara Halmahera. Serta gelombang air laut setinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di Samudera Pasifik Utara, Halmahera hingga Papua Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!